Mereka hanya posting produk, gak jelasin detail produknya apa di caption Sebenernya fitur-fitur di Instagram itu sangat banyak banget Nah maka dari itu yang baru mulai jualan atau baru mau coba-coba buat all shop di Instagram Kalian harus ngikuti beberapa tips yang bakal aku bagiin Berikut aku bakal ngasihin apa aja sih tips-tips berjualan di Instagram Assalamualaikum, kembali lagi di channel RapiPapi Oke guys jadi hari ini aku mau bikin konten lagi Selama 2 bulan aku gak ngonten lagi Gila parah banget sih Pip, lu kemana aja Pip selama ini Nah jadi hari ini aku bakal bagiin tips yang biasa udah sering kalian liat aktivis aku di Instagram maupun di Whatsapp Apa itu? Yaitu adalah Cara agar jualanmu laris di Instagram Yeay Nah sejauh ini banyak sekali toko-toko yang udah pada beranjak menjadi toko online Betul gak? Betul Nah salah satu sosmed yang paling sering digunakan sekarang adalah Ya Instagram bener sekali Kenapa Instagram bang? Why not? Gitu loh Aplikasi ini sangat familiar banget kan bagi anak muda Betul lagi? Betul Nah dibalik aplikasi yang familiar ini Banyak all shop yang tidak memanfaatkan secara penuh nih About Instagram Ya mereka hanya posting produk Gak jelasin detail produknya apa di caption Ya gak ada caption lah Gak ada deskripsi yang jelas lah gitu kan Hanya foto doang Ya itu kalau fotonya bagus Fit all shop tersebut berantakan Brand dan desain masih kurang Dan ya bio tidak menarik dan segala macam lah gitu kan Nah ini akan menghambat perkembangan toko online kalian di Instagram Nah sebenarnya fitur-fitur di Instagram itu sangat banyak banget Dan bisa kalian manfaatkan untuk berjualan Nah berikut aku bakal ngasihin apa aja sih tips-tips berjualan di Instagram Nah maka dari itu yang baru mulai jualan Atau baru mau coba-coba buat all shop di Instagram Kalian harus ngikuti beberapa tips yang bakal aku bagiin Karena aku juga sambil belajar Sambil belajar aku juga saling share ke kalian Bagaimana cara berjualan di Instagram Sebelum lanjut ke tipsnya Aku mau kalian like video ini Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang Yeay Oke yang pertama Tentukan username all shop kalian SPJ Singkat, padat, jelas Saat ini all shop sudah merajalela di Instagram Banyak banget all shop yang udah mendaftar menjadi toko online di Instagram Jadi pastikan nama kalian mempunyai suatu keunikan Dan sering diingat orang gitu kan Dan tidak sulit untuk dieja gitu Nah apabila nih terdapat kesamaan dengan orang lain Ya bolehlah tambahkan .id atau .ko Ko tuh kayak klotus gitu Atau .store atau .ptk nama daerah gitu kan .jakarta, JKT gitu kan Eh JKT Bukan Nah ini memudahkan kalian memperkenalkan Akun all shop kalian ke orang banyak nantinya Ya contohnya nih Kayak akun yang udah aku buat gitu loh Rizem.store dan stakita.id Nah itu sekedar contoh guys gitu ya Oke itu tips yang pertama Tips yang kedua Atau bio sebaik mungkin Nah rumusnya itu aku akan beritahu Itu yang pertama adalah Deskripsi toko secara singkat Slogan Kalau kalian punya slogan silahkan Akses toko atau toko itu dapat diakses kemana aja Akses toko ini adalah Toko kalian dapat di link kemana aja Dan link bio Link bio itu adalah kayak website Atau dan lain-lain Deskripsi toko Jelaskan maksudnya Akun all shop kalian ini adalah Akun yang menjual apa sih Misalnya kayak toko baju Atau baju murah Baju pontianak Atau baju keren Nah dan lain-lain lah Segera grosir baju Terserah Yang penting mendeskripsikan toko anda Nah slogannya Kalau all shop kalian punya slogan Atau punya visi Silahkan Kalian cantumkan Serbut biar Ada brandingnya gitu Yang ketiga akses Nah all shop kalian Biasanya kan ada di marketplace nih Mau ada Shopee Atau mau di Tokopedia Dan lain-lain Nah kalian boleh cantumkan Available gitu Available in Shopee Atau Tokopedia Dan lain-lain Akses ini juga bisa kalian memberikan info Seputar info Tujuan dari all shop kalian Misalnya kayak open reseller Atau dropshipper Nah itu juga boleh Link bio Link bio ini adalah Akses utama yang Membuat Orang-orang bakal berkunjung Ke sebuah link Link apa itu Mungkin website kalian Atau link Shopee kalian Atau joy link kalian Link tree kalian Silahkan But don't forget Untuk menuliskan kalimat CTA Atau call to action Yang dimana Ketika orang itu Diberi sebuah perintah Klik di slingbio For more katalog Kalimat CTA ini Biasanya sebelum di link bio Oke itu yang kedua Yang ketiga adalah Nah ini saatnya Kalian membuat konten Dan kalian membuat Apa yang kalian jual Foto produk dan lain-lain Post feed setiap hari Minimal 3 kali sehari Sebelum memperkenalkan nih Toko all shop kalian Kalian harus penuhi feed kalian dulu gitu Karena ketika orang rame Mengunjungi toko kalian Oh udah ada nih barangnya Oh udah ada nih kontennya Mereka suka? Menarik? Follow Nah itu dia Itu sebelum Ngeshare ke kawan-kawan kalian Yang minimal Post coming soon lah Atau ciri-ciri produk Atau foto-foto Silahkan Yang penting sudah jelas kalian Mau memperkenalkannya Melalui apa Memperkenalkan bahwa Kalian ini jual apa loh Tujuannya jual Baju Misalnya kaos kaki Dan lain-lain Nah jangan lupa nih Setiap postingan Kalian beri caption terbaik Mengenai feed Yang udah kalian posting Nah disinilah Kalian akan membutuhkan Namanya skill copywriting Dalam berbisnis Dan itu bakal Ya buat video nanti deh About copywriting ya Tips yang keempat adalah Hashtag Nah hashtag disini Biasanya kalian selitkan Di dalam caption kan Nah ya banyak sih orang yang Ngeremehen hashtag ini Hanya sebuah kode Atau hanya sebuah Tagar biasa Untuk menunjukkan Visi-visi Kita di all shop gitu kan Hashtag ini padahal Kayak pos-pos Tertentu gitu kan Misalnya kalian jual kaos nih Nah kalian pasang lah Hashtag Misalnya kaos murah Kaos pontiana Kaos jakarta Kaos grosir Kaos keren Kaos korea Kaos oversize ya Terserah Yang penting kalian riset itu Sudah banyak orang Menggunakannya Dan hashtag itu Kalian pasang 8 hashtag Sampai 10 hashtag Di tiap postingan Namun jangan sampai Hashtag itu tak itu Karena Kalau kalian kebanyakan Menggunakan hashtag Kaos murah Tiap postingan Misalnya ya Kaos murah Kaos murah Kaos murah Sampai 9 postingan Itu bakal menyebabkan Namanya Shadow bannet Dari Instagram Karena Instagram Sudah ketat nih Peraturannya juga Udah banyak Kalau kita menggunakan Hashtag itu terus Kita bakal kena shadow bannet Pokoknya itu deh Ada peraturan dari Instagram Riset lah 20 hashtag Yang menggambarkan All shop kalian Mau itu kaos Atau t-shirt Atau ya Shirt Silahkan Terserah kalian Oke itu yang keempat Yang kelima adalah Follow and unfollow Tapi ini sudah awal Branding all shop kalian Di Instagram Rahasianya Kalian follow maksimal 20 akun Dalam sehari Ya bisa dibagi sih Misalnya 10 orang Yang kalian kenal Temen kalian 10 orang stranger Nah dari mana stranger ini Kalian follow Akun toko Yang serupa dengan kalian Yang sudah memiliki Followers banyak Kemudian followersnya Kalian follow Kemungkinan mereka adalah Pembeli buyer Yang sama dengan kita Ibarat kita kayak Mencuri followers mereka Tapi Orang itu tetap follow Toko mereka Nah jadi Kalau kita ibarat Kita follow duluan Ibaratnya kita Mempromosikan diri Kepada mereka Ternotif lah oleh mereka Oh ini ada toko baru nih Kalau mereka menarik Melihat postingan anda Feed anda Toko anda Maka Sehat tidak langsung Mereka pun bakalan Follow kalian Follow all shop anda Dengan tidak menotis Minta fallback Ya gitu loh Karena kita harus Ramah dengan akun Ya hak orang Untuk follow dan unfollow Gak follow itu adalah Hak mereka yang punya akun Nah lakukanlah ini Setiap hari Dan jangan lupa DM mereka Dengan ramah Hai kak Apa kabar Semoga sehat-sehat selalu Jangan lupa ada promo Dan lain-lain Nah ini adalah Suatu kesempatan kalian Untuk berinteraksi Dengan mereka Ya jangan mengharapkan Juga mereka balasan Dan semoga aja 50% dari yang kalian follow Itu Bakal di follow Nah lanjut ke unfollow Nah ini unfollow ini adalah Ya kalau bisa dibilang Kalau sehe silahkan unfollow Tapi ini kalau udah lama Banget Kalian udah memiliki 10.000 followers Dan ada beberapa Followers kalian yang gak follow Ya kalian unfollow aja Kalau kalian sehe Sehe tau sehe Kalau kalian ya Kayak rajin Nah itu dia rajin Yang keenam adalah Share akun kalian Di berbagai platform Don't be shy Kamu cantik Apa adanya lagu cherry bell Nah kalau yang udah namanya Jualan jangan malu Ya gimana mau barang kalian terjual Kalau kalian jualan malu Aku tergolong orang yang malu saat jualan Tapi kalau aku di media sosial Aku lebih tiger For selling On social media Nah jangan malu Untuk menunjukkan produk kalian Di berbagai media sosial Karena target berjualan itu Adalah terjual Ya siapa tau terjual Ke temen-temen kalian Temen dekat kalian Keluarga kalian Ya kita mana tau Gitu kan Nah temen kalian punya temen mereka lagi Yang gak kita temenan Sama temen kita Nah pokoknya Bakalan Networking kita Bakalan luas gitu Produk kita Nah ini adalah Salah satu trik marketing Yang berhasil di awal Ketika temen kalian beli Dan temen kalian testimoni Dan temennya-temennya itu Gak temenan sama kita Nah ini kan bakalan meningkatkan Network kita Network all shop kita Fallback fallback Follow follow Di follow Bertambahlah followers kita Bertambahlah calon customer kita Nah kalian juga bisa share ke akun pribadi kalian Mau itu di WA Di FB Di Twitter Di Youtube Dan di TikTok Dan lain-lain gitu kan Ayo follow Instagram saya Saya jualan loh Jangan malu Oke Karena itu adalah tahap awal kalian Untuk membrandingkan toko kalian sendiri Gitu kan Bagi Personal Business Business woman Atau business man Gitu kan Kalau bisa juga Ketika kalian share Ke temen-temen kalian ya Minta support lah temen-temen kalian Kalian berikan Beberapa konten Ke mereka Dan minta bantu mereka share Gitu kan Yang namanya support temen kan Merintis dari nol itu Sangat susah loh Tapi dengan support temen-temen Pasti kita bisa Ya bagi yang punya temen ya Kalau gak punya temen Ya silahkan berjuang Semangat Oke itu yang ke enam Yang ketujuh adalah Testimony Nah ketika kalian jualan Dan produk Produk atau jasa kalian terjual Jangan lupa Minta review Atau testimoni Dari customer kalian Yang memiliki resmi baik Terhadap Produk atau jasa kita SS Atau foto Atau rekam sekali Atau kalian rekam video mereka Gitu kan Kemudian kalian upload lah Di story Nah di story itu kan Ada kayak highlight Nah kumpulkan lah Di highlight Testimony Review Nah kenapa harus banyak Testimony bang Kenapa harus Sampai kita sehe gitu Meng SS chatnya Gitu kan Karena ini akan Meningkatkan brand awareness Kalian Calon-calon customer Atau followers Yang baru mau follow kalian Bakal percaya bahwa Akun all shop ini Menjualkan sesuatu Dan Brandingnya Wow banget gitu kan Dengan Misalnya Semakin banyak orang berkata Wow Maka orang itu Bakalan ter 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 apa ya Ter influence Ter influence Terhadap produk Yang kalian jual Gitu kan Kata A keren Kata B keren Masa kata C Gak keren gitu kan Nah pasti mereka Ngikutin yang keren gitu Apa kata orang Pasti mereka percaya Karena kalau Kita hanya Bilang all shop kita keren Tanpa ada kata Testimoni Ya pasti Orang juga bakal Alah Ngapain muji diri sendiri Nah itu loh Jadi kita butuh orang lain Untuk mentestimoni All shop kita Oke itu yang ketujuh Yang ke delapan adalah Interaktif terhadap followers Instagram itu adalah Social media Social media Social berinteraksi All shop kalian di IG itu Tidak hanya menampilkan produk-produk aja guys Kalian bisa memanfaatkan Postingan kalian Dengan interaktif Kalian bisa memanfaatkan Postingan kalian Untuk discuss Atau mengajak main Terhadap followers Bikin games Nah kalian bisa memanfaatkan Fitur yang ada di Instagram Misalnya kayak Q&A Atau live Atau polling Yang di Instagram itu Atau feed postingan kalian Kalian ngajak komen Untuk diskusi Silahkan Nah itu juga kalian harus Memikirkan beberapa konten Yang interaktif Terhadap followers ya Nah followers tuh kadang seneng gitu Kalau misalnya Miminnya itu interaktif Apalagi komen mereka Dibang sama Miminnya gitu loh Ramah Apalagi Nama-nama emoticon Senyum Nah gitu kan Ramah Oke itu yang ke 8 ya Sekarang yang ke 9 nih ya Ini yang terakhir nih Bang gimana Kalau misalnya kita Udah posting Udah bio Udah feednya udah bagus Tapi pembeli ini Kok jarang ada bang Yang namanya bisnis itu Turun naik ya Tapi aku bakalan Ngasih tips beberapa Tips yang membuat orang Bakalan deal Untuk pembeli Nah ini namanya adalah Closing Closing ini adalah kayak Orang itu bakalan Bertransaksi Nah Ketika ada calon customer Kalian bertanya Kak ini ready gak Gitu kan Kalian jangan hanya menjawab Iya kak ready Oh Kalau orang cuma bilang Oh gimana Kalian tidak mau follow up Nah itu adalah Salah satu kefatalan Yang udah dimiliki Beberapa riset ya Dan aku ada baca buku Tentang copywriting Dari DWK Proga Ada tips yang namanya Tanya balik Nah itu adalah Teknik closing Nah biasakan customer Nanyakan produk kalian Atau jasa kalian Kak ini Ada gak kak Kak ini ready gak kak Dan lain-lain Nah Inilah kesempatan kalian Buat Buat mereka Bakal membeli produk kalian Nah misalnya ya Aku kasih contoh Kak ini ready Ada kak Mau berapa Mau satu kak Baik kak Mau S atau XL Atau M atau L XL kak Baik kak Untuk pembayarannya COD Atau tarif Tarif kak Baik kak Silahkan isi data Blah-blah-blah Totalnya sekian Dan tarif bisa ke sekian Nah itu kan adalah tips Kita tanya balik namanya Jadi jangan sekedar kita menjawab mereka Tapi kita bakalan Kita menghadapi mereka Dengan tanya balik Dan tanya balik itu Kita menjurus ke Orang itu harus beli Nah bukan memaksa ya Tapi kita menurus pertanyaan untuk membeli Nah itu adalah tips dari Beberapa digital marketer Untuk menghadapi customer Nah dari percakapan tersebut Ini adalah teknik closing Tanya balik Yang membuat orang tersebut Bakal menjawab dan order Nah ilmu-ilmu ini sebenarnya banyak banget Tapi aku bakal ngasihin sedikit aja di video ini Karena panjang banget durasi video aku Nah gimana nih teman-teman Udah siap pampangkan Oshop kalian di Instagram Actually berjualan di Instagram itu sangat berpotensi loh Untuk mengenalkan Oshop kalian ke seluruh Indonesia Maupun dunia Karena Instagram memiliki traffic yang sangat luas sekali So jangan sia-sia kan sempatan ini guys Jangan sampai ketinggalan Karena apa-apa orang sekarang berjualan di Instagram Tuh nggak? Betul yang ketiga ya Nah semoga video ini dapat membantu kalian berjualan di Instagram Dan semoga tips ini dapat bermanfaat untuk kalian Udah jangan lupa like video ini kalau kalian suka Dan komen di bawah Mau request video apa Atau berdiskusi di video kali ini Atau berdiskusi apa silahkan Tanya As always don't forget to subscribe channel ini See you on my next video Bye-bye Thank you Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax